Hai guys, kembali lagi bersama aku kali ini aku mau kasih tau kabar gembira buat kalian yaitu tentang bahwa Winsa kemarin tanggal 18 sudah mengadakan peluncuran tanggal untuk pendaftaran UMPTKIN dan juga SPAN. Nah, tanggal besoknya, tanggal 19 itu Winsa mengupload tanggalnya di IG Winsa dan buat kalian yang sudah memfollow Winsa atau memfollow aku pasti sudah tau karena aku buat story di instagram aku karena takutnya ada yang gak tau, jadi aku buatin di youtube dan jangan disekit karena aku nanti ngasih apa ya, kayak RSS sedikit terus ya, sampai akhir nah, untuk yang SPAN itu mulai tanggal pengisian dan verifikasi BDSS, aku tunggal BDSS itu senang dari apa itu tanggal 7 sampai tanggal 28 Februari 2022 nah, sebelumnya aku udah kasih tau ya SPAN ini tuh kayak jalur undangan jadi yang mendaftarkan itu pihak sekolahnya itu pengalaman aku dan setelah aku juga gitu kita nanti cuma nanti kita tuh dikasih kayak apa ya kayak kata Sandi buat masuk di webnya nanti pas pengumuman gitu nah, kemudian setelah pengisian dan verifikasi kemudian pendaftarannya tahap 2 itu pendaftaran itu mulai tanggal 4 sampai tanggal 31 Maret 2022 setelah pendaftaran nanti diseleksi seleksi tahap 1 yaitu mulai tanggal 4 sampai tanggal 7 April 2022 kemudian ada seleksi tahap 2 yaitu mulai tanggal 9 sampai tanggal 11 April 2022 kemudian pengumumannya itu tanggal 15 April tahun 2022 nah, buat kalian itu mohon dipastikan pokoknya yang harus pasti kalian tuh ngambil sepan atau ngambil senam PTN karena dulu tuh aku pernah mau ngambil senam ya, ternyata sama pihak sekolanya tuh sudah didatarkan sepan gitu jadi awalnya tuh aku sepan kemudian aku pengen ganti senam ternyata sama pihak sekolanya tuh sudah didatarkan sepan jadi sudah gak bisa senam jadi waktu itu aku mau ngambil bahasa Arab di UM UM kan umum jadi gak harus ngambil senam bukan sepan meskipun meskipun jurusannya itu bahasa Arab agama tapi karena kampusnya itu umum jadi gak harus ngambil senam UMPDKIN itu pakai tes jadi mulai dari pendaftaran sampai pengisian data nilai-nilai itu semuanya samping sendiri bukan dari sekolah lagi karena waktu UMPDKIN ini selama sudah lulus dari sekolah nah UM UM itu terakhir itu tanggal 4 jam 4 sore itu terakhir pendaftarannya setelah itu sama kesempatannya cuma 1 kali dan diusahakan kalau saman daftar itu jangan mepet pas tanggal 4 karena biasanya itu bakal error karena banyak banget yang daftar gitu dan biasanya juga pas dibang pendaftaran pembayaran itu juga antrinya masya Allah kemudian setelah pendaftaran dan pembayaran sampai memfinalisasi pendaftarannya itu bertanggal 25 Ampril sampai 4 Juni jam 24 00 jadi jam 12 malam teng gitu ditutupnya kemudian setelah finalisasi pendaftaran sampai itu nanti akan melaksanakan ujian tulis nah ujian tulisnya ini untuk karena sampai itu UM PDKIN dan mengambil apa ya ambil yang IPS kalau yang ambil IPS itu nanti sama ada agamanya jadi bisa dikatakan bahwa 80% itu untuk yang ujian umum seperti geografi sejarah dan lain-lainnya kemudian yang 20% itu untuk agama jadi lumayan enteng untuk yang ambil UM PDKIN yang IPS gitu kemudian paksimalkan ujian tulisnya di tanggal 14 Juni sampai tanggal 17 Juni jadi selamat 3 hari maksudnya ini ya bukan selamat 3 hari tapi nanti bertahap kan jadi ujiannya itu cuma berapa jam tapi kan ada hari pertama hari kedua hari ketiga jadi tergantung sampai nanti dapat hari pertama atau hari kedua hari ketiga gitu jadi bukan ujiannya bukan selamat 3 hari enggak cuma 1 hari gitu kemudian selesaman ujian kemudian selesaman menunggu pengumumannya tanggal 30 Juni 2022 gitu nah tips atau rahasia yang aku kasih tau kalian yaitu kalau ujian mandiri di UINSA itu hampir sama kayak UMPTKIN gitu jadi apa ya kayak kayak soalnya kemudian materinya itu hampir mirip banget bukannya hampir mirip banget sama UMPTKIN dan soal mandiri di UINSA itu jauh lebih mudah daripada di UIN Malang kenapa karena di video sebelumnya aku udah pernah cerita kesampaian bahwa aku tuh pernah mandiri di UIN Malang dan itu soalnya itu 100% beda jauh sama UMPTKIN gitu beda banget soalnya enggak kayak UMPTKIN sedangkan di UINSA itu mirip banget kayak UMPTKIN soalnya model-model soalnya itu kayak gitu jadi waktu aku mengerjakan tugas itu enak banget gitu loh dan pas habis mengerjakan itu langsung keluar nilainya dan waktu itu nilainya kan aku dapat meja di bagian depannya petugas langsung kan sama petugasnya dilihat bagus gitu jadi aku lebih kayak seneng dan juga lebih pede gitu itu aja sih maaf kalau rahasianya atau tips apaan gitu tapi menurutku ini penting banget jadi kalau sampan pengen kuliah di UNSA nanti sampan bisa apa ya mengingat-ingat waktu tes UMPTKIN tuh kayak gimana soalnya kayak gitu dan kalau di Marang itu soalnya jauh beda banget sama UMPTKIN jauh jauh banget pokoknya itu aja dari aku semoga bermanfaat untuk kalian sampai jumpa bye bye